Singapura satu minggu untuk lagu, terus lanjut lagi tadi singlenya setelah yang bikin video clip di Singapura apa? Yang keempat itu single judulnya Kamu, itu aku syuting di Dieng tahun 2020 Terus yang kelima itu merindukanmu syuting di kereta arah ke Solo Ya jadi di kereta ini syuting, sampai Solo juga syuting habis pulang Gitu tuh syutingnya, yang merindukanmu Naik pramex Ya benar, 8 ribu Boleh balik, ya 16 ribu lah ya bisa bikin 16 ribu, aman Terus, terus Emang nggak dilihatin sama orang-orang kan pramex kan rame kan Terus pas lagi, eh 2020 berarti kan udah pandemi ya Tioe Itu, iya mbak, itu kayaknya Eh sebelum, sebelum, syutingnya sebelum Sebelum pandemi syutingnya Berarti awal-awal 2020 lah ya Ya, itu Februari Oh iya benar, belum Pas tanggal 15 tuh, baru masuk kesini tuh Ininya pandeminya tuh Ada Andrianya yang mau masuk ke Jogja ya Soalnya perjalanannya kan dari Jakarta sana no Jauh kan Apa sih? Syuting di Jogja Eh salah, syuting Dari Jogja ke Solo Terus dari Solo balik lagi ke Jogja Hmm gitu ya Terus yang ke-6 Itu kan udah masuk ke pandemi Akhirnya kan saya dan teman-teman banyak merenung Tentang hidup ini sebenernya gimana Kan waktu itu pekerjaan hilang Maka nggak bisa Hmm, kuliah pun juga nggak bisa Akhirnya benung aku bikin lagu sama seto itu Kita hanya manusia Kita hanya manusia Jadi sebenernya itu dari renungan-renungan kita Waktu ngoblin hidup ini sebenernya gimana Kok apa-apa dibatesin kan Kan gitu kan kemarin waktu PPKM apa itu Eh belum PPKM lockdown Lockdown kan pada dunia semua itu mbak Ya kita hanya manusia itu Pejamkan laka dua matamu Lepaskan Oh ini aku juga mikirnya Cuman Ini paling kita cuman disuruh istirahat Sebagai manusia Wais gue lah renawsek apa ya Istirahat semua dulu Biar semua dunia kembali pulih lagi Baru kita kerja lagi Mungkin gitu Terus Selama pandemi Ya selama pandemi itu Bikin yang itu Terus aku Bikin single yang ke-7 Itu yang judulnya pedih Yang aku bawain di The chair Itu rilis Sebenarnya lagunya udah record Ini ya lama ya Cuman ada itu Akhirnya dirilis lagi Dirilis Dua ribu Ya 2020 Akhir itu Pedih itu Terus habis itu Yang single yang ke-8 Itu yang ke-2 kali judulnya Nah itu Udah dapet konsep Video klipnya Mau seperti apa Cuman terkendala Biayaan gitu Mbak Ceritanya Mbak Kau jalan itu udah bagus Gini-gini Biayanya mana Anggap punya Gitu terus Akhirnya Ini gimana Caranya tetap Biar rilis Video klip Tapi gak mengeluarkan Budget banyak ya Terus akhirnya Konsepnya yang diubah Konsepnya dibikin Sesimpel mungkin Jadi Konsep yang Video klip Kedua kali itu Konsepnya cuman Live session Oh Bikin kayak Konsep gitu Live session gitu Tapi kan aku Gak punya budget ya Sama Masito juga Aku tuh belum punya budget Banyak Akhirnya aku bikin Merchandise waktu itu Terus aku coba Nanya-nanya ke konveksi Ternyata Waduh Kalau ke konveksi Segini aku jualnya Berapa ya Merchandise gitu kan Akhirnya Akhirnya aku beranikan diri Aku cuma punya Uang 1.500.000 Aku beliin semua itu Mbak Screen Rakel Peralatan Peralatan sablon itu Mbak Sama mesin jahit Yang kecil Ini Satu situ Gambar Cetakan Ini Hiu itu Aku belajar Nyablon sama Belajar jahit 2021 Awal itu Terus Aku Belajar nyablon sama Jahit itu Terus Sempat dimarahin Karena katanya Kok weh Aeng-aeng 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 itu Aneh-aneh gitu Nek gak gini Yang gak dapet Uang Untuk buat bikin Video klip Aku bilang gitu Akhirnya Aku nyablon sendiri Bisa ternyata Jadi ternyata Aku nyemprot-nyemprot Sendiri gitu Mbak Bikin cetakan Sendiri soalnya Terus akhirnya Aku jual Merchandise itu Resikonya kan Laku gak Laku ya Karena Ya kan Masnya dulu Yang tau lagunya kan Belum banyak Mbak Tapi aku tetep Wah berani ajalah Guys pokoknya Bismillah Momen itu Akhirnya Satu kaos Itu Aku yang Nablone Aku yang jahit juga Tak kasih label Tio Satri Itu Terus akhirnya Tak jual Seratus ribu Tapi aku Bilangnya itu Sembilan Sembilan Jadi kan Mas kembalian seribu Aku bilang Mas Kembalian seribu Bilang itu Gak usah Mas ya Biar Ginerg 100 ribu Permainan Ini aja Itu Permainan Maru ketting Itu Sebulan itu Terjual 140 Fisis Merchandise Itu Alhamdulillah Ternyata Banyak Terjual Terjual uangnya itu tak pakai buat bikin video klip yang kedua kali. Nah setelah selesai rilis video klip, eh mungkin berkahnya di situ ya Mbak ya. Mungkin karena, wah kita yuk berjuangan ini-ini. Nah terus akhirnya lagu kedua kali itu masuk di Bliport Indonesia. Masalahan tidak mengkhianati hasil. Kita nggak ada yang tahu kan itu kan. Maksudnya yang selalu tak pegang itu selalu ini sih kata-kata. Keberuntungan terjadi karena kesiapan dan kesempatan saling bertemu gitu. Betul, 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 betul. Ya mungkin berkahnya dari situ. Jadi banyak tuh Mas Jad di permukaan lagi gitu Mas. Setelah masuk, banyak yang support lagi, banyak yang mengapresiasi itu. Nah semakin semangat lagi bikin lagi. Akhirnya single yang ke-9 itu aku rilis jadulnya Melangitkanmu. Melangitkanmu itu tentang sholat di sepertika malam sebenarnya. Melangitkan nama seseorang gitu. Terus yang ke-10 itu lagu Aku Keliru. Itu fiturin sama Mas Arman sama Mas Hebat juga. Aku Keliru itu sempat masuk di playlist di Spotify. Alhamdulillah itu mendengrak banget di monilistenernya itu pendengar bulanannya itu jadi menaik drastis itu Alhamdulillah. Terus habis itu yang terakhir kemarin aku rilis itu Bila Rindu. Bila Rindu itu ngomongin ini sih sebenarnya. Banyak kan kalau cewek Rindu itu sukanya marah-marah dulu baru bilang kalau dia Rindu sebenarnya. Sampai tak bikin merchandise-nya ini Mbak. Rindu itu bilang bukan marah-marah. Kamu nyendir aku nih Tio. Pasti kan Mbak Nila juga kan. Itu berarti dari cerita kamu dong. Kalau misalnya punya pacar terus pacarmu kangen tapi dia malah marah-marah. Sebenarnya gak cuman aku temen-temenku banyak yang kayak gitu Mbak. Sebenarnya kayak aku tapi ini kenapa ya? Paling mungkangan gue ditemuin aja gitu. Habis itu ketemu juga gak marah lagi. Pengen ketemu intinya tuh. Iya, iya, iya. Itu memang jurus sih kebetulannya. Bener. Jadi kita marah-marah dulu ya kan. Nanti kalau misalnya udah ketemu udah kayak gak ada apa-apa gitu. Iya, waktunya. Cewek kok selalu menenang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.